Pemilu serentak tahun 2024 kurang lebih 2 bulan lagi, untuk itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas pun memastikan aman setiap logistik yang ada sembari terus melakukan monitoring. Irawati, Ketua KPU Kabupaten Sambas menyebut logistik pemilu yang sudah tiba di gudang logistik KPU Sambas yang berada di Jalan Lingkar Rambi, Kartiasa, ialah tinta, kotak, bilik suara, alat coblos, dan segel, sedangkan yang lainnya dalam proses pengiriman. Untuk menjamin keamanan logistik pemilu di gudang, maka penjagaan ketat pun dilakukan. Penjagaan melibatkan TNI Polri yang menurutnya telah berkomitmen menjamin keamanan, penyimpanan, dan pengiriman logistik ini sampai ke TPS pada hari pencoblosan 14 Februari 2024. Sudah hari 4, 4, bilik suara, alat coblos, segel, sudah ada yang lain, sedang dalam proses pengiriman. Menurut Iraw, pemetaan wilayah-wilayah distribusi atau pengiriman logistik di Kabupaten Sambas sudah dilakukan. Nantinya yang akan menjadi prioritas pendistribusian ialah wilayah 3T, yakni terjauh, terluar, dan tersulit. Misalnya, seperti wilayah kecamatan sajingan, sebagian lagi wilayah sejangkung, dan sebagian wilayah tebas. Dari Sambas, Emyunar sih memberi tekan.